7 kecamatan di Tuban, Jawa Timur dilantah kekeringan. Akibatnya, ribuan warga di 26 desa mengalami krisis air bersih. Warga desa Sembung Rejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berbondong-bondong mendatangi truk tangki bantuan air bersih dari badan penanggulangan bencana daerah setempat. Mereka datang dengan membawa wadah kosong demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga mengaku senang mendapat bantuan air bersih, lantaran tidak mengeluarkan uang untuk membeli air bersih dari luar desa. Sejak beberapa bulan belakangan, warga mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Setidaknya ada 7 kecamatan yang terdiri dari 26 desa mengalami kekeringan. Bencana kekeringan di Kabupaten Tuban diperkirakan meluas mengingat puncak musim kemarau yang akan terjadi pada bulan September mendatang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, INews melaporkan.